Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman salam sejahtera, salam bahagia buat semuanya Sore ini saya sedang berada di DS Etawah Farm Di kandang legenda Gatot Kocoh, ini di kandangnya Pak Selamet Di desa Jonggrangan, Giri Kerto Ini di Jonggrangan, Jatimulyok Jonggrangan, Jatimulyok, Giri Mulyok, Kulonprogo, Yogyakarta Ini tulisan yang lama masih ada Pak? Masih ada ini, kawin, CRP, 5 juta Ini 5 juta, ini teman-teman Ini dulu kawin sama Gatot Kocoh ya Pak? Iya, Gatot Kocoh Masih ada keturunan ya Pak? Masih di bawah, masih ada Nanti kita lihat ya Pak ya? Iya, iya, iya Nah ini ada pejantan juga? Iya, ini sudah bukan kerandahnya Gatot Kocoh ini lain Ini maskot yang baru Pak? Iya, maskot baru ya Super jumbo ya Pak ya? Iya, jumbo tinggi 110 cm 110 cm? Iya Mantap Ini sudah ada peranakannya di sini Pak? Sudah, sudah ada itu Ada Nanti kita lihat ya Pak? Iya, iya Ini maskotnya teman-teman Kalau ini ngawin seberapa ya sekarang ya? Ini untuk teman-teman Ini kita nggak bayar Saya nggak pernah narik dari zaman Gatot Kocoh sampai sekarang Belum pernah narik Untuk kawinan? Kawinan belum Itu kawin lebih 5 juta itu? Itu cuma untuk Kita takut-takut supaya orang nggak mau ngawinkan gitu loh Oh gitu Ceritanya kan gitu Tapi kita nggak pernah memut biaya Nggak pernah Apa yang di sini bayar gitu ya Pak? Nggak ada Nggak ada Ini hanya untuk Biar apa Untuk Berkembang Kalau di Banderol 5 juta ini biar orang Nggak sembarangan ya Pak? Iya, iya Betul Mana Pak yang Turunan Gatot Kocoh? Itu di bawah Di bawah Kalau di sini ini induan untuk breeding apa? Ini daerah-daerah semua Ada yang dijual Pak? Ini belum Ini udah pada bunting Sama jantan itu tadi Pak? Iya Jantan kantong Namanya siapa Pak? Itu kantong Kantong? Iya, kantong Kantong semar Ini kantong semar Nyatam-nyatam Pak Iya Ini sebelah jantan Pak? Jantan Ini jantan korban Sisa-sisa korban Ya Pak, lihat yang turunannya Garut Kocoh Pak Ini saya penasaran saya ke sini itu dulu pertama Kalau nggak salah tahun 2014 Ini mudahnya Garut Kocoh masih Ini Garut Kocohnya? Iya, mudahnya itu Jewi Menore Jawara Menore Jawara Menore Itu jawarandu, artinya bukan jagoan Oh Kita lihat Turunan dari Garut Kocoh Sisa-sisa Ini masih Petina Petina apa jantan Pak? Petina Petina Uh, telinganya istimewa Doro apa sudah? Diri, diri Baru puan Baru kawin Coba lihat telinganya Pak Ini giginya satu pasang Telinganya Panjang banget Ya cukupan lah Dijual nggak Pak? Tidak, untuk indukan Tapi kalau ada yang minat harganya lumayan Jalan nggak ya? Tentu sementara belum Belum ya Pak Nanti 38 cm mungkin ada ya? Ada, ada 39 cm 39 cm? Ya 39 cm Ini juga anak kan Dari kerandah-kerandahnya Garut Kocoh ini juga Berarti masih banyak yang masih berkembang ya Pak? Iya betina-betina masih nih Masih anak-anakan Cucu-cucunya Sudah canggah mungkin ya Pak? Iya Tapi kalau ini udah dijual? Enggak belum, belum Ini induk-induknya udah tua-tua Ada tuh yang beranak 13, 14 kali Anak Garut Kocoh sebelah ujung Nanti aja Ini dilihat di jantan dulu Pak? Enggak Nah ini Ini katanya anak Jagad Satrio Ini katanya ini dari temen ini kan dikasih temen Pelihara Ini Mas Afik? Bukan, bukan Dari Mas Besur Oh Mas Besur kandang kembar Kandang kembar ini Anak Jagad Satrio? Iya katanya Dijual nggak Pak ini Pak? Jual, jual, jual Minta berapa Pak? Minta 60 juta 60 juta? Mantap Ini masih mudanya ya Pak? Belum Belum habis kok Masih sepasang Masih satu pasang gigi ini Belum habis Gigi cempernya masih Berarti masih pel 3 pasang ya Pak? Ya 3 pasang Mantap sekali Ini Bulunya tebel Terandah Jagad Satrio Iya Mana Pak yang Ini Yang Jantan Dari Insipis Tak turun Turun Garut Kocoh ini Uh Pejantan Silahkan Nee ini juga masih nih ini saya kasih nama dewa yang ini tompel-tumpel itu ada burunya hitam di belakangnya saya kasih nama tombol ini masih ada keturunan dari gadut kocos juga ini jantan lagi jantan kalau ini juga dijual ini belum-belum untuk jantan calon untuk kita masalahnya anak-anak dari gadut kocos kerandahnya kebanyakan yang betina dulu jantan ada dua ini ya sekarang ada dua ini kalau yang tengah ini pak ini ini terandah pasar dapat dari pasar ya dari pasar ini dua-duanya ini anak cucu-cucu garut kocos ya mantap posturnya jumbo-jumbo tapi saya ini anak garut kocos saya keren sama garut kocos lagi dari keturunan garut kocos sama keturunan garut masih keluarin tapi ada cacatnya juga ada yang sangklir ada yang telinga-telinga iya nggak tahu lah nah ini masih indukan dari daerah garut kocos juga ini berarti masih banyak ya keturunan garut kocos ini ini usahanya mungkin sekitar empat tahunan empat tahunan ya umur empat tahun ya empat tahun yang beranak tiga tahun setengah beranak tiga kali ini anaknya yaitu tadi jantan tadi anak pertama itu persatunya ini terus kedua kalinya itu yang anak keduanya yang di atas tadi ini petina itu ditawar 25 juta belum dilepas pak belum anaknya dia nanti bisa dilihat Hai dan ini kemarin kemarin dikawinkan pejantan yang mana Pak sekarang ini saya kawinkan sama eh yang itu yang yang sana tadi seperti namanya lupa ya kantong sama kantong nanti bisa dikeluarkan nanti ditunggu peranakannya iya cucu garut kaca silang dengan kantong-kantong kalau kantong terahnya apa Pak kantong itu kita sama mindul dulu mindul-mindul punya kita juga dulu kalau garut kaca sendiri itu dulu terahnya apa ya Pak itu tumpang 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 ya dibeli Pak Sujiyo dari tempatnya Pak Sukir sini orang junggerangan sini diberi Pak Sujiyo dipelihara samanya Pak Tumpang itu nah itu dulunya berarti terah Tumpang itu namanya dari yang merawat itu ya Pak yang merawat orang yang merawat itu namanya Pak Tumpang tapi kabelnya Pak Sujiyo berarti terah Tumpang itu awalnya dari sini tempatnya Pak Sukir dibeli Pak Sujiyo jantan itu disana berkembang dipelihara Pak Tumpang ya gitu terus garut kaca peranakan dari terah Tumpang oh malah berarti asli anu ya kalau garut kaca itu putra daerah ya putra daerah terus tapi kalau bapaknya Tumpang itu kan tempatnya Pak eh tempatnya Pak Pak Soleh Pak Soleh itu beli dulu 600.000 dari Gogol Was pala merah untuk kontes yang dimungkit dulu juara di Magelang sana ya yang juara satu itu yang dipinjem Pak semua sukacara dari Pandaneja itu kan dulunya terus juara-juara satu terus mengeluarkan itu tapi kambing itu yang tempatnya Pak Soleh itu dari anak kan tempatnya Pak Arjo Sul kali kotak sentot itu oh sentot iya ujung-ujungnya itu kesentot kalau yang di sini berkembangan sini daerah sini itu anak-anak sentot maksudnya bapak saya dulu ngawinkan jalan dari sini ke tempatnya Pak Arjo Sul itu dulu ya itu berarti bener ya jadi sentotnya yang kepala merah itu iya kepala merah ya betul termasuk apa Basuki juga ada sentotnya mungkin ya apa beda ya saya kurang tahu kalau Basuki saya kalau yang tumpang itu malah duduk durut-durut ada darahnya sentot ya Pak ya ada 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 masih ada itu masih itu kalau anaknya gadut kaca masih juga itu anak langsung Pak anak langsung masih masih saya punya satu teman-teman kita lihat beranak 15 kali uh berarti sudah umur berapa ya Pak wah sudah tua pokoknya 7 tahun ada mungkin Pak wah ya lebih kalau garut kaca sendiri matinya tahun berapa ya Pak 2014 2014-2014 berarti angkatannya Lenok itu ya Lenok Robolingo itu angkatannya uh super juga kok masih sehat ya Pak ya tapi untungnya giginya udah habis nah umpong Pak tapi ini masih produktif enggak Pak masih masih itu anaknya ini udah bunting lagi sama saya kantong-kantong nah itu anaknya ini laktasi 15 kali 15 kali tapi paginya udah sampai tanah ini masih anak gadut kocok ini anak terakhir kali terakhir mungkin ya Pak ya masih hidup sudah 15 kali laktasi itu sekarang itu anaknya sebelah ini juga anaknya itu anaknya ini berarti ini anak-anaknya masih banyak yang ditahan ya cucu-cucunya berarti ya ini kita tahan semua ini anak-anaknya nah ini ini anaknya itu iya itu tuh tuh ini ada petaknya ini iya ini kemarin ditawar 17 juta yang ini iya tapi enggak dilepas untuk breeding ya Pak emang-emang ya ini baru gigi satu pasang berarti masih iya sudah pernah belum masih darah mau dikawinkan kemarin banget Pak ini Pak iya ini satu pasang nih gigi ah satu pasang oh iya masih depan dong satu pasang tapi sudah dikawinkan ini udah-udah sama kantong sama kantong ini banyakkan sama saya kawinkan sama kantong lo tester ya Pak ya ya terus ini sama itu Dewa sudah dikawinkan ini juga doro-doro ini darah yang dijual mana Pak ada enggak yang dijual ini sudah dibawa tadi yang dijual ini untuk sementara belum belum ada yang jual belum karena nanti kehabisan dan sulit kita belum ada yang dijual ini teman-teman nah ini anak-anaknya ini ini anak-anak yang induk tadi Pak iya ini ini anak yang dari kerandah JS tadi ini oh yang jantan yang bawah ini yang ini terus yang itu anak kantong oh yang sebelah sini ini 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 anak kantong ini ini baru 7 bulan sudah jumbo ya Pak iya lumayan diri ini calon jumbo ya teman-teman ini masih ada cempe-cempe tiga ya Pak anaknya iya tiga anak tiga nah ini mau kita lepas ini induk bersama anak tiga minta 12,5 ini 12,5 12,5 ini murah aja 12,5 masih nego mungkin nah ya sedikit nego tipis ya Pak iya tipis ya babonya jumbo besar kalau induknya sudah laktasi berapa ini Pak? udah stasi 6 kali oh 6 kali ya iya sudah super jumbo iya tapi dulunya agak telat ada satu tahun setengah nggak beranak dulu terus sekali memanak tiga 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 gitu anaknya rutin tiga ya Pak? iya tiga kalau bawah ini ada isinya Pak? itu kosong 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 oh berarti sudah habis kandangnya ya? kandang-kandang penampungan ini oh iya ini kandangnya cuma ini kita mau ngeluarkan apa? kantong juga bisa kalau mau lihat luarnya kantong iya nanti kita keluarkan enggak Pak? iya Pak itu yang induk laktasi sampai 15 kali itu rasanya apa Pak? kok tetap masih sehat? enggak pernah kasih comboran yang macam-macam hijauan yang banyak oh berarti? hijauan alami gitu loh paling banyak hijauan? iya alami kita enggak main obat-obatan sekarang enggak tetap alami nanti umurnya tetap panjang kalau kita doping-doping itu benar kambing cepat besar tapi umurnya enggak panjang enggak panjang ya Pak? iya itu anaknya itu kan saya kasih nama pawit ini oh jantan yang anaknya induk tadi? iya betina tadi ini ditawar 25 tapi berapa? diri itu tadi yang induknya ini nah ini ini belum dilepas ini Pak? wah belum belum eh 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 Roro Roro ini kasih nama apa Pak Pak? Roro Jograng Roro Jograng iya nah ini umur berapa ya kok udah besar banget ya? ini umur 7 bulan 7 bulan udah segini ini anak induk yang tadi itu Pak? iya pawit itu? pawit nah iya ini anak dari kantong anak kantong iya kita lihat kantongnya Pak iya kita lihat maskotnya di kandang DS Etawafam miliknya Pak selamat ini kantong 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 umurnya berapa ya sekarang? umurnyaaa 3 setengah 3 setengah iya loh memang sengaja itu Pak? dikasih pisang dikandung itu Pak? iya ini makanannya kan pisang 2 setengah tahun masih muda ya Pak? 3 setengah 3 setengah oh 3 setengah ada lah buatan Pak? apa? 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 dikandung apa? ini Pak hahaha karena kamu bisa pisang ini pisang pisang ini yang matang ini yang matang kalau jengat kalau jengat kalau jengat keranda apa Pak dulu Pak? ini kerandahnya kerandah 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 pasar hahaha ini kerandahnya kerandah pasar ini itu tadi anaknya bagus yang Doro tadi iya ini sebenarnya punya sejarah tapi enggak akan saya sejarahkan gimana Pak sejarahnya Pak enggak akan saya sejarah ini kerandanya kerandah pasar adanya kambing ini oke berarti putus sampai disini atau enggak bisa lihat ke belakangnya ini turunan dari mana apanya ini sejarahnya nah ini sejarah ya tiga setengah sudah banyak peranakannya ya Pak Alhamdulillah sudah banyak ini anaknya termasuk kemarin laku 30 juta jantan bawa ke Mojokerto mantap tingginya 106 ya Pak 106 kantong di kenapa kok dinamakan kandong nah ini enggak perutnya besar nih seperti kandongan ya masanya bapaknya dulu kan juga mendul bapaknya kan kecil pendek itu apa mungkin kecendet karena kecendet itu ya memang kembar tiga bapaknya ini kembar tiga kembar tiga terus ada jadi pejantan untuk ngawin keluar ini ya tapi ini masih juga saudaranya mbah-mbahnya masih saudaranya garut kocor juga mbah-mbahnya ini terah tumpang di pola warna ya Pak ya bagus ya ya pola warna ya terima kasih Pak selamat semoga petera kanya tambah maju tambah berkembang dan berkah amin 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 teman-teman dan demikian sedikit liputan di kandang sang legenda garut kocor di kandangnya DS Etawah Farm di daerah Jonggerangan Jatimulyo Jatimulyo Girimulyo Kulonprogo Yogyakarta oke terima kasih semoga bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terus ada kata-kata beberapa namun selamat menikmati